Saya dengar-dengar ada usahawan yang berlagak yang dialah bagus sangat. Dia ingat dia pakar motivasi yang tersangatlah bagus di Malaysia. Sampailah ke tahap dia tidak menghormati orang tua. Sampailah dia cakap dia upah 50 ringgit. Sebab berani datang kemari. Upah. Sebab dia berani saya upah ini 1 ringgit. Sampai ke satu tahap saya sangatlah marah sehingga ingin menjemput seseorang untuk react bersama-sama ni video. Mesti kamu tertanya-tanyakan siapa orang yang saya ingin menjemput ini. So, mempersilahkan boyfriend saya. Hey, what's good everybody? It's your boy Carlo Lito, kid from Borneo. What's good? Anyway, hey guys, it's me Alvin and we'll be back with another video. So, in today's video, saya akan react dengan ada satu video yang sangatlah tular sekarang di social media bersama dengan si Carlo Lito. Saya pun sendiri tidak faham ni video. Video apa ni, my? Video apa ni? Masa mudir dulu, penyesal tak? Penyesal tak? Tak buat begitu? Masa mudir dulu, penyesal tak? Banyak main-main, banyak tak buat kerja-kerja-kerja-kerja-kerja. Penyesal tak? What the fuck no? Dia jumpa gitu? Aduh... Aduh... Kenapa? Kenapa dia jumpa gitu? Orang ajar tuh? Ayam tuh ha? Kenapa dia jumpa gitu? Macam orang ajar tuh ha? What the fuck? Bully-bully dia cakap, Jika suatu hari Tuhan memberi saya untuk membantu Anda Saya tidak faham Saya punya brain cell semua macam tidak berhubung sudah nih Macam putus Putus sudah Jadi Mai, apa pendapat kau pasal ini video? Saya bingung ah, kenapa Kenapa dia mau buat gitu sama orang tua, orang ajar dia apa Saya rasa dia mau buat motivational speech Kenapa ah ayam aktif Nih saya rasa dia mau buat motivational speech mani Tapi orang bilang, lain cara dia, salah Salah Betul, betul, betul Panas jadi momen, kurang ajar dia, siapa nih Saya rasa, tidak kisah pun, kau sepa, kau kaya, apa benda, kau bagi dia duit pun kan Kau bagi dia 50 ringgit tidak bermaksud Kau beli buat dia begitu kan Memang orang bilang, bodoh lah, hati yang logik lah Betul, betul Kalau saya jadi orang tua, saya tampar, gila, mau kata Banyak betul ayamah Satu kali lagi ada ayam, saya mengamuk Kalau saya jadi orang tua, saya tampar, gila Tidak tahu lah apa saya baca, men Tuh lah, Pak, tidak kisah lah dia pakar motivasi, Kak Tapi apa yang dia buat itu memang betul-betul tidak boleh terima Pak, jadi apalah kamu buat lepas ini? Kita dish lahan, saya dish lahan ya, May Kita masak lahan dish untuk dia, orang ajar dia, men Geram dia, men Nice, 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 saya sabar mau dengar Baiklah, May, saya gerak lu, May Saya mau, saya mau atur lu ya, saya masak deh ya Cukup-cukup, May Kita ajar deh, May Ciao Alright, May, alright Anyway guys, itu saja daripada si Carlo Sebab dia mau buat dia punya own video Dia mau pergi dish nih, so-called usahawan nih Tidak semestinya yang kau nih pakar motivasi Kau ada hak untuk mau cakap sebegitu dengan orang yang lagi tua dari kau Soalan yang kau tanya dengan pakci itu bagi saya lah Betul-betul tidak boleh diterima Sebab seolah-olah kau disrespect dengan orang tua Dan kalau kamu tengok sekeliling dalam video, semua orang tua Dan dia bagi speech macam itu Apa yang dia buat ini memang bagus Sebab dia bagi motivasi dengan orang-orang Tetapi Khal Samsuddin, ataupun lebih dikenali sebagai Khalif Samsuddin Soalan yang kau tanya dengan pakci itu betul-betul tidak sesuai digunakan Ataupun ditanya dengan orang-orang yang macam itu Diorang sudah tua Kalau ditanya soalan begini dengan umur-umur yang sama dengan dia Yang dekat dengan dia, ataupun muda daripada dia Mungkin boleh diterima Macam saya, mungkin saya boleh terima Kita sendiri pun tidak tahu zaman dorang dulu macam mana Kita tidak tahu pun dorang datang dari keluarga yang macam mana Mungkin dorang datang dari keluarga yang kaya Ataupun tidak berkemampuankah, miskinkah, atau apa-apa Kita sendiri pun tidak tahu Mungkin dia datang dari keluarga yang senang Cuma dia bazirkan masa muda dia dulu buat benda yang tidak berfaedah Ataupun dia datang dari keluarga yang susah Kita sendiri pun tidak tahu And plus, banding zaman dulu dengan zaman sekarang Jauh beza Dulu apa saja yang ada Banding dengan sekarang, macam-macam benda kau boleh buat Untuk cari duit untuk apa-apa saja yang kau mau Memang semua ada Jangan disebabkan pangkat yang kau ada sekarang Kereta yang kau ada sekarang mungkin belum habis bayar lagi Jumlah followers yang kau ada sekarang di social media Duit yang kau ada sekarang, harta yang kau ada sekarang Terus kau mau lupa diri Sampai tidak ingat dunia Lepas itu tanya soalan seperti itu dengan paci itu Kesian saya tengok nih paci Kamu tengok kan video Lepas nih, Khal Samsudin nih tanya soalan macam itu Kamu tengok tuh paci Dia tunduk saja, dia tunduk sebab dia malu Terus lagi-lagi Angkel-angkel, paci yang lain di belakang itu pun duduk Semua diam saja mendengar Betul-betul tidak patutlah dia cakap macam itu Dia tanya soalan macam itu Kita sendiri pun tidak tahu Mungkin pada zaman yang dulu Ini paci sudah usaha Untuk cari kerja, cari duit Cari rezeki Tapi mungkin tidak berpihak pada dia Mungkin pada zaman yang sekarang ni pun Tahun sekarang ni pun Dia sedang cari Usaha, sedang cari duit Cari rezeki semua Tapi mungkin Tidak berpihak sama dia Setiap orang lain-lain rezeki dorang Kalau kau mau tolong tuh orang Tolonglah bagus-bagus Biar niat yang baik Mungkin otak boleh belilah Tapi hati memang tidak boleh beli Anyway guys Kalau kamu mau tahu Si Khal Samsudin nih Dia sudah membuat satu post Di Facebook page dia Dimana dia minta maaf Ini page dia Saya rasa ini dia punya produk Ini apa yang dia cakap I am sorry Malaysia Berkenaan video pendek yang tular baru-baru ini Saya tidak pernah berniat ingin menghina sesiapa Terutama uncle tersebut Selama saya hidup Tidak pernah saya berlaku biadab Kepada sesiapa Terutama warga tua Saya sedaya upaya Coba menghormati semua golongan Tapi soalan yang kau LEMPARKAN Pada orang tua tersebut Tidak sesuai Tujuan hidup saya Hanyalah ingin membantu Memberi manfaat Dan mengubah hidup mereka Yang memerlukan Selain menjadi hamba Kepada yang esah Kalau ingin membantu Ayat upah tuh Pun tidak sesuai digunakan Untuk membantu seseorang Kalau kau cakap macam ni Ah memandangkan pakcik ni datang ke depan So saya bagi dia Hadiah Bagi hadiah Lima puluh ringgit Sebab dia berani ke depan Itu mungkin sesuai Dalam masa terdekat ini Saya akan berjumpa uncle tersebut Sekali lagi untuk Mohon maaf Dan perbetulkan kesilapan saya Oke lah Kalau pada masa yang akan datang ni Dia akan minta maaf dengan uncle Itu sejak Please lah minta maaf Dengan tuh uncle Depan-depan apa yang dia cakap Sebab orang tua tuh Pakcik tuh Adalah bapak kepada seseorang Kamu pun sendiri marah Kalau orang tua kamu Kena buat macam tuh Anyway guys Saya rasa sampai itu Itu saja untuk video pada hari ni Saya harap kamu suka lah Saya dengan si Carlo Lito kan Kami Collette Tapi itulah Saya harap ni Si Carl Samsudin ni Dia minta maaf lah Dengan pakcik itu Itu je Kalau dia minta maaf We forget about it Kita lupakan Kita Move forward Sebab Kesian tuh pakcik Serius So ya Hope you guys enjoy to this video Give this video a thumbs up If you liked it And don't forget to subscribe If you guys are new And as always Stay awesome And peace Jangan lupa kamu dengar Di si Carlo Lito Kenapa stupid Motherfucker Macam ni Masih wujud Di muka bumi Star Motherfucker Lain orang lain Rezeki 50 diberi Lepas tu Boleh caci Maki Kau hina depan orang Anggap itu Motivate